Nah ini mas kan juga baru juga ya, baru kurang lebih 2 bulan gitu tadi ya mas ya Ini omset paling maksimal berapa untuk sementara, ini kan masih baru juga Untuk sementara itu kalau misalnya kita ikut event gitu ya mas, itu bisa sampai Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel guys Oke teman-teman bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan di Madamun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala usahanya guys ya Oke teman-teman di kesempatan video kali ini, aku lagi berada di depan salah satu warkop ya Dan warkop ini warkop Warmindo ya Jadi teman-teman selain menjual warung kopi disini juga menjual Indomie ya teman-teman Warmindo itu bisa teman-teman lihat disana ada bannernya guys ya Jadi disini teman-teman pemiliknya ini masih anak muda ya teman-teman Jadi buat kalian yang juga pengen punya usaha seperti ini Langsung saja simak videonya sampai habis guys Baik teman-teman kita lanjut dan untuk lokasinya ini berada di jantung kota Banyuangi ya teman-teman Teman-teman langsung saja cari kampus Uniba Ini berada di sebelah utaranya ya teman-teman Itu gampang sekali untuk nyarinya buat kalian yang tinggal di kota Banyuangi ataupun dekat Banyuangi ya teman-teman Langsung saja kita pesen ya disini teman-teman Ayo wami kita pesen dulu jadi untuk pemesanannya disini teman-teman banyak sekali varianya disini guys ya Jadi disini ada dua free ya teman-teman free sayur juga free pangsit ini guys ya Ini terserah teman-teman pilih satu atau pilih dua-duanya juga gak apa-apa disini guys Semau nya teman-teman Disini juga ada sosis ini kalau pengen tambah sosis 3000 Apa ini? Crab stick Nugget Salmon Tempura Keju Telur Dan pentol Tadi Nomi gak mau nambah topping Nyoba yang original dulu Jadi Kita nyoba yang gimana yang original guys Makasih Nah ini ya teman-teman untuk kita pesen yang indomie yang ini saja Nah Sip Jadi tinggal kasihkan ya teman-teman yang mau pesen Kita tungguin ya teman-teman untuk masaknya Dan disini selain kita menu indomie menu utama Yang jelas kita yang jelas juga menjual minuman serba murah meriah teman-teman Ada murai nutrisi kemudian beng-beng coklatos kopi Bahkan disini juga ada kopi roastingan juga ya teman-teman Bisa teman-teman itu apa itu nyobain langsung lah biar gak penasaran Untuk tempatnya juga lumayan teman-teman karena syahdu sekali Ini memanfaatkan rumah kontrakan mungkin ya kira-kira teman-teman Jadi kita tidak tanya langsung saja untuk bagaimana Apa itu Desainnya disini teman-teman karena ini masih desain rumah sekali ya Itu ya bisa teman-teman lihat Ini di depan rumah kontraan ya Bisa juga memanfaatkan untuk meja anunya juga Ya kita juga pesen minuman disini teman-teman Mas untuk minumannya apa saja disini yang ready mas Yang ready ini ada kayak milkshake, milkshake coklat, strawberry, sama macan Kalau totalnya banyak apa saja Kalau yang dijual Yang dijual banyak varian Yang reseller sih kayak milkshake sama squash Oh itu ya teman-teman Oke makasih mas ya Kita tungguin kita masuk dulu ya teman-teman Nah ternyata sudah selesai pesanan kita guys Mantap mantap Oh iya kita review tempatnya dulu ya teman-teman Jadi ini modelnya disini Lesehan teman-teman ya Tidak menggunakan kursi Jadi langsung lesehan disini juga ada di dalam Barangkali pengen yang ada di Apa Privasi ya disini juga bisa Dan disebelah sana juga bisa Udah ini teman-teman ya Untuk tempat nongkrongnya Gak usah takut panas Ini sudah ada kipas Dan yang tentunya juga free wifi disini guys Oh iya disini juga kita Tadi lupa mesen tambahan ini ya teman-teman Namanya ini Tos gitu ya Tapi sini seratus bakar gitu ya Nah gini Jadi teman-teman Minum ya Oh iya minumnya Apa tadi ini mas Yang ini Bilsik Bilsik coklat ya Bilsik ini Skues Ini yang best seller mas ya Ini minumannya juga banyak sih Tapi kita pesen yang dua ini dulu guys Dan kita bisa tanya-tanya langsung sama mas ya Mas ini Mas ini punya rencana usaha warung kopi atau warung mindo ini gimana nih mas Awal mulanya mas Awal mulanya sih Ada teman Ada teman yang ada Oh iya Jadi joinan Tiga orang gitu Ya konsernya sih Seperti di kota-kota luar gitu Kayak di Surabaya Di Malan Oh iya Ambil sendiri Terus dipesan ada topping-toppingnya juga Berarti konsep keginian ya Iya Berarti masih Belum ada yang nikah ya temannya mas Gimana? Belum ada yang nikah Belum-belum semua mas Jadi ini masih muda Berarti berpartner mas ya Iya mas Jadi berpartner untuk buka usaha ini Untuk tempat ini punya sendiri apa nyewa atau gimana? Karena nyewa sih Nyewa Kalau beli tahun berapa per tahun ini mas? 15 juta 15 juta Ini di kota teman-teman ya Di kota Tapi ya Ya lumayan ya mungkin Ini buka jam Dari jam 2 sampai jam 10 Jam 2 siang ya Oh mungkin jam-jam kuliah gitu ya Jam-jam kuliah Selesai kuliah gitu Oke Berarti modal ya dibagi bertiga gitu sih Iya dibagi bertiga Mantap Ini yang penting ada usaha gini guys ya Untuk modal awal ini mas Ini berapa? Untuk semuanya nih Untuk yang di lokasi kayak rombong Untuk mekanan Kalau rombongnya sendiri itu habis Tiga setengahan sih mas Tiga setengah Mungkin kalau dari yang lain Lain-lain dari meja Meja sama Apa peralatan dapur itu Mungkin habis dua jutaan Dua setengahan lah Berarti total untuk alat Untuk peralatannya sendiri ya Hampir Lima setengah Lima setengah Belum sewa tempat ya Belum Belum sewa tempat Ya itu teman-teman ya Orang usaha ya Nah ini mas kan juga baru juga ya Baru kurang lebih dua bulan Ini omset paling maksimal berapa Untuk sementara Ini kan masih baru juga Untuk sementara itu Kalau misalnya kita ikut event gitu ya mas Itu bisa sampai Satu setengah gitu Perhari ya Kalau misalnya ikut event Di sini aja itu mungkin Paling haru ya 400-700an Berarti masnya ini Karena anak muda jadi aktif ya Ketika ada event Berarti ikut ya Berarti join ke komunitas-komunitas Saratnya mas ya Karena target pasarnya kita itu Sebenarnya ya anak-anak muda Anak muda Pinter-pinter ya Misalnya saya bencet Kayak di Di Banyuangi di Bung itu Ada di Nisaknan kemarin Kebambangan itu kita juga ikut Cuman yang di VRA itu Kita sempat cari infonya sih Cuman udah kepenuhan gitu Siapa cepat dihadapan Jadi teman-teman gitu ya Ketika tarjetanak muda Berarti ya kita bener-bener Bagaimana cara mencari pelanggan kita Kayak itu Mantap Kayak kemarin ikut di 4.3 Eventnya anak pelamukah Itu Bambang pelamukah Itu kita juga ikut Selalu aktif ya mas ya Jadi itu Kalau misalnya ada yang alrit Ya kita ikut Oh keren-keren Jadi gitu teman-teman ya Bisa jalan-teman ya Bisa lihat tips buat kalian Yang pengen juga punya usaha Nah kemudian mas Untuk Yang namanya usaha kan Pasti gak segambang Yang kita pikirkan gitu Kurang lebih mas Untuk tantangan Atau kesulitan Untuk buka usaha ini apa mas Tantangannya konsisten sih Konsisten Oh itu ya teman-teman Konsistennya itu paling sulit Kuncinya konsisten Baik mas Sangat bermanfaat sekali Habis ini kita cobain Pesan terakhir mas Buat yang menonton Mungkin karena penonton kita juga Banyak yang pengen punya usaha sendiri Mas rata-rata Itu MKM Untuk teman-teman yang mau ingin buka usaha Jangan dipikirkan Apa ya Apa Belakangnya Jadi kita jalanin aja dulu Entah apa hasilnya itu Tergantung sehada dari kita Oh gitu ya mantap mantap Makasih ya mas ya Oh iya tadi belum comeback Belum kenal Siapa mas Siapa mas yang punya mas Kalau saya sendiri Amir Amir Ya ada Ada dua teman lagi sih Oh iya Kalau misal pas Weekend dari Pisar gitu Biasanya disini semua Oh iya Teman satunya itu namanya Adel Adel Oh itu ya Triple A Keren namanya Pisa juga Ini nama warungnya Anu ya Warmindo Corner Cornernya Cornernya kan pocok ya Bahasa Inggrisnya Itu ya teman-teman Jadi udah sangat sekali Banyak sekali ilmu yang Didapat dari mas Amir ya Makasih mas ya Semoga usaha yang sukses Untuk inspirasi buat kalian Yang anak muda guys Jadi jangan patah semangat Yang penting coba dulu Urusan hasil belakangan Gitu mas ya Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye